Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau Databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun Disana admin akan memposting soal SBS, Databook, dan berbagai teori singkat Sekarang lanjut ke pembahasan Mangawan P chapter 1087 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori Chapter kali ini berjudul Battleship B Cerita dimulai dengan menampilkan tempat pembuangan kapal yang berada di markas angkatan laut cabang G1 Disana, Brand New memperlihatkan kepada Full Body dan Jenggo dua kapal perang angkatan laut yang sudah rusak Brand New menceritakan bahwa kapal perang tersebut dijadikan sebagai pengganti samsak untuk dipukul oleh Garp saat latihan Garp mulai melakukan latihan ekstrim itu sejak masih muda dan bahkan hingga saat ini Full Body pun bertanya mengapa ada dua kapal yang rusak disana Brand New menjawab bahwa kapal yang satu lagi adalah samsak milik Kuzan Seperti yang kita tahu, Kuzan adalah murid pertama Garp Tak heran dia memiliki cara berlatih yang sama dengan Garp Brand New menjelaskan bahwa ada aturan khusus saat Garp dan Kuzan melakukan latihan tersebut Keduanya tidak boleh menggunakan haki atau kekuatan buah iblis Latihan tersebut murni hanya untuk melatih tinju normal mereka Hal itu membuktikan bahwa kualitas kekuatan fisik dari Garp dan Kuzan benar-benar luar biasa Kekuatan itu juga bukan datang begitu saja Melainkan karena mereka berdua memang berlatih dengan sangat keras Setelah itu cerita berpindah ke Pulau Bihif Disana pertempuran Garp melawan bajak laut Kurohige masih berlangsung Garp telah berhasil membuat Sanjuan Wolf terlempar ke lautan Para bawahan bajak laut Kurohige pun berniat menolong Sanjuan Wolf Tapi karena ukuran tubuhnya sangat besar Orang-orang malah bingung bagaimana cara untuk membawanya kembali ke permukaan Sementara itu, di bagian kota Pulau Bihif Garp berhadapan dengan Vasco Shu Vasco meminum minuman keras miliknya Lalu menggunakan teknik Shugo Ropo Untuk menciptakan semburan api Semburan api itu diarahkan kepada Garp Tentu Garp tidak tinggal diam Dia mengangkat beberapa bawahan bajak laut Kurohige Yang telah dia pokok sebelumnya Para bawahan bajak laut Kurohige itu pun Dibuat menjadi perisai oleh Garp Ketika tubuh mereka sudah terbakar Garp pun melempar mereka ke berbagai arah Sehingga para bawahan lain bajak laut Kurohige disana Semuanya berlaria Tak salah memang Garp dianggap sebagai iblis Bagi para bajak laut Bawahan bajak laut Kurohige disana Khawatir dengan keadaan Pulau Bihif Yang sudah semakin rusak Menurut mereka Kurohige pasti akan membunuh mereka Apabila dia melihat markasnya itu Mereka juga heran kepada Garp yang tidak takut Padahal jumlah mereka ada banyak sekali Para bawahan bajak laut Kurohige itu pun memahami Bahwa Garp adalah sosok yang benar-benar mengerikan Di lautan dekat Pulau Bihif Tampak kapal milik Garp sudah berlayar Dari kapal itu Kujaku melapor bahwa para tahanan yang dibebaskan Dan para marinir yang terluka Semuanya sudah berada di dalam kapal Mereka siap berangkat kapan saja Sekarang ini Marinir yang ada di Pulau Bihif Tersisa Garp, Kobe, Helmepo, dan Prince Gras Kujaku dan para marinir lain di kapal Menunggu mereka untuk segera kembali Garp memberikan perintah kepada Kobe, Helmepo, dan Prince Gras Untung mundur bersama Karena urusan mereka di Pulau Bihif telah selesai Garp mengakui bahwa Pulau Bihif Benar-benar Pulau Bajak Laut Sebab tidak henti-hentinya Bajak Laut muncul Dan menyerang mereka dari tadi Saat Garp dan yang lain bersiap Untuk kembali ke kapal Kuzan pun muncul Dia belum kalah Walau telah terkena serangan Bluehole dari Garp Sebagai seorang mantan admiral Memang wajar Kuzan Bisa bertahan dari serangan tersebut Di sana Kuzan berkata bahwa dia Tidak akan membiarkan Garp pergi Garp pun memerintahkan kembali Agar tiga marinir muda yang bersamanya itu Untuk lari ke kapal sekuat tenaga Mereka bertiga berniat melakukannya Tapi Kobe melihat Ada seorang wanita Yang diserang oleh bajak laut Kobe mengira Wanita itu adalah warga yang ketinggalan Padahal wanita tersebut Merupakan bajak laut juga Mereka bersekongkol Untuk menjebak Kobe Kobe yang berniat menolong wanita itu Malah didekati oleh Siryu Yang sedang dalam mode tak terlihat Siryu berniat Melancarkan serangan kejutan kepada Kobe Namun dengan Kenbun Chokuhaki Garp bisa mendeteksi keberadaan Siryu Sehingga Garp dengan cepat Menghentikan serangan Siryu Dia menahan tangan Siryu Tapi Siryu tetap berhasil Menusuk perut Garp Tusukan tersebut terlihat fatal Tapi karena Garp punya daya tahan tubuh kuat Garp masih bisa menyerang Bali Garp memukul Siryu Hingga jatuh ke tanah Siryu pun terluka Akibat pukulan Garp Tapi Siryu tertawa Karena mungkin Dia merasa puas Bisa menusuk Garp Helmepo dan Prince Grass Panik saat melihat Garp terluka Tapi Garp meyakinkan mereka Bahwa dia Baik-baik saja Kobe juga merasa bersalah Karena kecerobohannya Tapi Garp berkata bahwa Dari awal Target Siryu memang Garp Di sekitar mereka Para bajak laut yang melihat Garp terluka pun Langsung menyerbu Mereka berpikir bahwa Itu adalah saat yang tepat Untuk bisa menghabisi Garp Motivasi utama Mengapa para bajak laut Sangat bersemangat Untuk mencoba membunuh Garp Karena Garp memiliki bonti yang besar Cross Guild memberi bonti 3 miliar beri kepada Garp Sama hanya dengan para Admiral Yang diberi bonti 3 miliar beri Namun Sebelum para bawahan bajak laut Kurohige bisa mencapai tempat Garp Kuzan terlebih dahulu Bergerak Untuk melancarkan serangan kepada Garp Kuzan berkata bahwa Walau tangan dan kaki Garp diikat sekalipun Para bawahan di sana Tidak akan mampu menghabisinya Kuzan memakai teknik Bernama Ice Glove Untuk melapisi tangannya Garp tampak siap Untuk saling serang dengan Kuzan Tapi sebelum itu terjadi Diperlihatkan kilas balik singka Dalam kilas balik tersebut Ditampilkan Kuzan Dan Garp saat masih muda Kuzan mendekati Garp Dengan niat Ingin diangkat menjadi murid Namun Garp menolak dan menyuruh Kuzan Berlatih dengan instruktur angkatan laut Kuzan pun berkata bahwa Dia sudah belajar semua hal Yang diberikan oleh instruktur Kuzan ingin berkembang Ke level yang lebih tinggi Maka dari itu Dia meminta Garp melatihnya Walau awalnya Garp tidak mau Tapi akhirnya mereka berdua Berlatih bersama Dengan meninju kapal Awalnya Pukulan Kuzan Jauh lebih pelan dari Garp Tapi seiring berjalannya waktu Kuzan bisa menghasilkan pukulan Yang memiliki bunyi yang sama dengan Garp Mereka berdua pun menjadi akrab Dimana Garp menceritakan Berbagai hal kepada Kuzan Seperti tentang Dragon yang menjadi revolusioner Dan Luffy yang saat itu Berniat menjadi bajak laut Hubungan keduanya menjadi sangat baik Tapi sekarang mereka harus bertarung sekuat tenaga Sebagai seorang musuh Ketika kilas balik selesai Kuzan berkata bahwa Garp Telah membesarkan seorang musuh yang merepotkan Garp pun merespon dengan bilang bahwa Kuzan Adalah murid yang bodoh Yang telah salah paham Setelah itu Garp dan Kuzan saling meninju wajah satu sama lain Pukulan keduanya memiliki haki yang sangat kuat Hingga terjadi ledakan besar Mereka berdua pun sama-sama terlempar Akibat menerima pukulan keras Setelah itu Afalo Pizarro berkata bahwa Harapan Garp dan kawan-kawan untuk kabur Sekarang sangat kecil Afalo pun mengendalikan pulau dengan kekuatannya Dia menciptakan tangan besar Dan tangan besar itu Diarahkan ke kapal milik Garp Afalo bilang jika orang membaca koran Maka mereka hanya akan menemukan berita tentang Kurohige Sebagai anak buah Afalo juga ingin namanya semakin terkenal Maka dari itu dia akan menghabisi Garp Dan para marinir yang ada di sana Tangan pulau Afalo yang berkukuran sangat besar Semakin dekat dengan kapal milik Garp Di kapal itu ada banyak orang Termasuk Kujaku, Tashigi, dan Hibari yang telah pulih Jika tangan pulau itu menghantam kapal Maka kemungkinan besar Mereka akan tewas Atau setidaknya terluka sangat parah Kobe di bagian kota Bisa melihat tangan pulau Afalo Semakin dekat dengan kapal Sehingga dia sangat panik Karena khawatir Dengan orang-orang di kapal Namun Garp menenangkan Kobe Walau sekarang Garp sedang dalam keadaan tergeletak di tanah Tapi dia masih sadar Dia berkata kepada Kobe bahwa Keadilan pasti akan menang Melihat ekspresi Garp yang biasa saja saat tahu Afalo hendak menyerang kapal Mengindikasikan bahwa Garp memiliki semacam keyakinan tersendiri Bahwa kapal tersebut beserta isinya akan baik-baik saja Ada dua kemungkinan Antara Garp akan langsung bangkit dan menghancurkan tangan raksasa Afalo Atau mungkin Bogart akan muncul dari dalam kapal Dan langsung menebas tangan Afalo Bogart merupakan seorang marinir berpedang Yang menjadi tangan kanan Garp Dia pasti sangat kuat Sampai-sampai sangat dipercaya oleh Garp Nah itu tadi review dan teori tentang One Piece chapter 1087 Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu saja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya Gue Torau Kun Shambles Ina 1949 Jangan lupa like, share, dan subscribe